Inilah ratusan rumpun batang ganja yang berhasil dibawa tim gabungan Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau dan resmo petanang dari ladang ganja milik pelaku berinisial HD, warga desa Sukaraja Kecamatan Karangjaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Pelaku diringkus petugas di rumahnya, sedangkan 525 rumpun batang ganja siap panen, diamankan petugas dari sebuah lahan seluas lebih kurang 1 hektare yang cukup jauh dari pemungkiman warga. Selain itu, petugas juga mendapati barang bukti lain seperti 1 unit timbangan, ganja kering siap edar, senjata api rakitan laras panjang, dan 1 kantong bibit ganja. Penguapan ladang ganja ini bermula dari petugas BNNK Lubuklinggau menangkap seorang pelaku berinisial MT, warga desa Rantau Telang Kecamatan Karangjaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang mengendarkan narkoba jenis ganja di Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 Kota Lubuklinggau. Dari tangan pelaku MT diamankan 23 paket ganja kecil siap edar, dan 1 paket ganja berukuran sedang. Bahkan petugas terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas di kaki kirinya akibat mencoba melarikan diri. Tria Jariah, Silampari TV